Panwaslu Kabupaten Serang selama dua bulan terakhir sudah menerima enam laporan dugaan pelanggaran pemilihan Gubernur Banten tahun 2017. Dari enam tersebut, dua diantaranya pelanggaran yang dilakukan oleh anggota Panwascam yang terlibat partai politik, sehingga harus dipecat dan diganti. Dua Panwascam yang dipecat berasal dari Pulau Ampel dan Kecamatan Anyer. Selain itu, ada pelanggaran yang dilakukan oleh pasangan calon nomor urut satu yang melibatkan anak-anak dalam kampanye. APK ilegal dan pembagian stiker yang bergambar pasangan calon di salah satu sekolah di Kabupaten Serang. Yang diterima semuanya itu enam. Bisa dijelaskan pelanggarannya apa aja? Yang pertama dari internal sendiri itu temuan juga dari Panwas Kabupaten, ada dari Pulau Ampel, Komisioner Kecamatan Pulau Ampel yang terlibat di parpol dan sudah di PAW. Dan yang kedua itu di Kecamatan Anyer juga, Komisioner dan juga sudah di PAW juga. Mak Firo, Kabupaten Serang melaporkan untuk JTV Network.